Intro Sempat viral di media sosial, seorang anak berusia di atas 5 tahun diletakkan di depan rumah warga dan ditinggalkan neneknya. Seorang warga memberi tanggapan positif serta meminta pemerintah setempat untuk memperhatikan kehidupan nenek dan cucunya tersebut. Anak tersebut bernama Rifki dan neneknya bernama Rahima. Sang nenek hanyalah seorang janda, bekerja mencari barang bekas untuk merawat cucunya yang sudah ditinggal ibu kandungnya meninggal dunia saat Rifki masih berusia 2 tahun. Hidup di bawah garis kemiskinan membuat Rahima harus banting tulang menghidupi cucunya tersebut. Bekerja mencari barang bekas sudah dijalani Rahima selama 2 tahun. Kemudian warga membawa Rifki ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif terkait kondisi fisiknya tersebut. Ini yang kepalanya ini luka. Ya udah berapa lama? Ibu-ibu ini baru saja. Baru kembali? Baru kembali? Baru kembali? Baru kembali? Baru kembali? Kenapa ikut ibu? Orang tuanya kemana? Tapi ini orang tuanya nih ya. Sewaktu anak ibu nggak ada kerjaan, dia di rumah sebuahnya. Ini memang nggak ada jaga, ibunya ada kerjaan. Anak laki-laki usia 5 tahun datang ke rumah sakit kita dalam kondisi lemah. Masa saya lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, saya dapatkan memang anak tersebut lahirnya secara vakum. Pada awalnya memang dengan kepala panjang dan memerah. Tetapi dalam perjalanan penyakitnya dari awal kelahiran sampai sekarang itu tidak ada kejam. Kemudian dari pemeriksaan saya, saya dapati kepalanya kesannya kecil, jadi kemungkinan ke arah mikrosepali. Kemudian ada malnutrisi ya kita bilang ya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasit Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.